Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Salam Kicamania Jumpa lagi di channel saya Mitun 80 Channel yang Mengulas tentang Serba serbi dunia burung Baik hiburan maupun cara perawatannya Dan untuk video kali ini Saya akan mencoba Memberikan Tips bagaimana Cara memandikan burung Dengan memindahkannya ke keramba Agar aman Video ini Saya khususkan bagi para pemula Yang baru saja Ataupun belum lama Memelihara burung Yang ingin agar burungnya Semakin Gacor Dengan cara memandikan Di keramba Ataupun tidak disemprot Langsung saja kita simak videonya Pertama kali Kita siapkan bag mandinya Jadi Usahakan posisi bag mandi Itu Mendapat tempat yang datar Jadi kaki-kakinya Tidak goyang Kesana kemari Terus Usahakan juga Ditaruh di tempat yang Tertutup Ataupun Kalau umpamanya Memang mau berada di luar Ruangan Harus kita Waspada Terhadap Predator ya Baik itu Kucing Ataupun Ataupun Sejenisnya Yang dapat mengganggu Dari proses Mandi burung Agar nantinya Burung Ketika di keramba Tidak malah menjadi Stress Karena gangguan dari Predator Setelah kita isi Bag mandinya Sampai penuh Kemudian Kita buka Pintunya Dan kita hadapkan Secara langsung Kalau umpamanya Pintunya Tidak simetris Dengan pintu Dari kandang Burungnya Dapat kita Kasih Pijakan Di bawahnya Kalau yang ini Tepat Di pintunya Jadi Dapat langsung Saja kita buka Oke Setelah pintunya Kita buka Kita Dapat Memposisikan Supaya burung Langsung Mau Pindah Ke keramba Oke Kita harus hati-hati Jangan terlalu Dipaksakan Setelah pindah Kita dapat Menutup Pintunya Untuk Terus Jangan lupa juga Tutup pintu Dari bag mandinya Jangan sampai Lupa Karena ini juga Beresiko Mana-mana Burung malah Dapat lepas Yang penting Perlu Kehati-hatian Dan juga Tidak usah Gugup Ataupun Tergesa-gesa Dalam Memindahkan burung Ke bak mandi Setelah burung Sudah masuk Ke bak mandi Sambil Menunggu burung Mandi Kita dapat Membersihkan Sangkar Agar nantinya Setelah sangkar Bersih Terus burung Sudah selesai mandi Kita dapat Memindahkannya Kembali Setelah Sangkar Kita Bersihkan Burung Burung Sudah selesai Mandi Burung Sudah puas Mandinya Dapat Kita Pindahkan Seperti Cara kita Memasukkan Burung Ke dalam Keramba Tetapi Perlu Ingat Sobat-sobat Kejamannya Jangan Tergesa-gesa Jadi Usahakan Butuh Ketenangan Yang mana Untuk Menghindari Atau Meminimalisir Resiko Ketika Kita Memindahkan Baik Itu Memasukkan Burung Ke dalam Keramba Ataupun Mengeluarkan Burung Dari Keramba Untuk Meminimalkan Resiko Burung Terlepas Jadi Perlukah Dihatian Oke 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 setelah burung dipindahkan ke dalam sangkar seperti sedia kalah Dapat kita angin-anginkan sebentar Terus dikasih ekstra fooding baru kemudian kita jemur Untuk burung ini penjemurannya belum terlalu lama karena posisinya masih dorong ekor Paling sekitar 5-10 menit cukup buat sekedar mengeringkan bulu ya Oke itu saja sekedar tip dari saya bagi para pemula yang baru belajar memandikan burung di keramba Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila video ini bermanfaat Mohon kasih subscribe, share, like, dan komen Bagi yang subscribe, share, like, dan komen Dan saya doakan semoga rezekinya bertambah, berkah barokah, diberi kesehatan dan panjang umur Salam semangat, salam gicomania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh